Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi No Saleh Penyanyi No Saleh mendedahkan dirinya pernah terfikir untuk bersara dari industri, seni, dan memberi fokus membangunkan perniagaan pakaiannya. Jelas No dia akan berdepan dengan perasaan cemas setiap kali membuat persembahan di hadapan peminat yang ramai. Baru malam tadi aku rasa macam nak quit. Kan aku cerita tadi aku jadi anxiety. Rasa great muncul, suddenly aku rasa lemah. Lagu 5 minit nak show. Lagi banyak aku minum air, house boom. Itu patutlah jangankan manis gila aku nak energy kena minum. Aku second show dah rasa macam nak pengsan tapi ada wizzle aku bila aku struggle nak minum untuk habiskan satu set. Berjaya habiskan pun driven by energy cold, katanya yang satu temubual podcast yang dimuat naik di TikTok. Namun nikmat terbaik yang dirasaino apabila mendapat serok. Rakan daripada tepukan, peminat dihadapannya selepas setiap kali persembahan. Aku dah rasa nak mati ni, tak larat nak bangun, bahu aku dah sakit. Am getting old nak masuk 40 tahun rock and roll performance hujan itu aku tak tahu. Mampu pertahankan ke tak. Itu sedihan ku hari ini, sekian dan terima kasih.